Halo semuanya balik lagi di channel motai motovlog ya kali ini gua akan unboxing paket lagi dan disini udah ada paketnya ini ada tiga ya dan pertama disini gua akan buka paket yang ini 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 adalah mudflap buat vario ya dari merek Haidesu Oke langsung aja ini udah gua sobek sih tadi nah jadi seperti ini ini warna hitam nah ini adalah mudflap ya atau penghalang kotoran ya biar ban belakang itu kotorannya enggak kena mesin ya ya kalian tahu lah per buat sok depan ya Nah ini gua beli lagi soalnya per yang sebelumnya itu udah gua potong ya jadi terlalu pendek lah jadi mau gua tinggiin lagi nah ini ada dua biji terus untuk harganya ini sekitar Rp24.000 ini enggak tahu Ori atau KW ya enggak tahu sih oke dan kemudian ini adalah yang paling besar dan kemudian ini adalah paket yang paling besar dan langsung aja kita buka oke langsung gua buka ini adalah shock untuk vario vario gua shock belakang oke oke nah ini ini dia Oh ternyata sesuai sesuai di foto ya Nah ini dia ini mereknya apa sih nggak ada mereknya ya oke 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 kita lihat nah ini aja lumayan bagus juga ya ini semua full black tuh ini tampilannya seperti shock dari merek facebike ya tapi ini nggak ada mereknya sih terus untuk ukuran tingginya ini tinggi ukuran 330 mili oke tadinya gua mau beli yang ukuran 310 tapi nggak ada ya gapapalah ini aja bedanya cuma 2 cm lah nggak ngaruh ya beda dikit kok terus ini ada stikernya nih Hai stiker offline oke dan ini ada bosing ya ini untuk Yamaha kalau nggak salah ya ini lebih kecil oke ini nanti bakalan gua pasang di motor pario gua dan nggak tahu ya ini bakalan mentok atau enggak ya kena ke bagian spacbor belakang biasanya sih mentok tapi ntar gua coba aja ya gua coba pasang kalau mentok ya mungkin bakalan gua sambung lagi sama peninggi atas ya atau mungkin dicuak dikit ya gimana nanti aja lah gampang ya nanti gua bakalan akan buat tutorialnya ya tutorial untuk pemasangan shocknya ini kelengkapannya cuma ini doang ya nggak ada lagi tuh stiker sama posting udah nggak ada lagi terus ini untuk kliknya kayaknya gak fungsi deh ini cuma variasi mungkin ya soalnya kan gua juga belum nyoba sih tapi kayaknya ini variasi doang ntar lah kita coba ya kalau nih udah terpasang di motor oke siapa yang baik ya 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax